Memori manusia tidak 100% benar, hati-hati ketika kita terlalu percaya atas apa yang kita ingat. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas fenomena Mandela Effect. Apakah kamu tahu Pikachu? Nah, apa warna buntutnya? Apakah full kuning atau ujungnya berwarna hitam? Jika kamu menjawab ujungnya berwarna hitam, kamu tidak sendirian. Banyak orang juga merasakan hal yang sama. Mereka mengingat kalau buntut Pikachu itu ujungnya berwarna hitam. Padahal yang sebenarnya, buntut Pikachu berwarna kuning tanpa ujung hitam. Ini yang menarik soal memori. Memori manusia tidak 100% bisa dipercaya. Rentan dipengaruhi oleh orang lain. Ketika kita salah mengingat, bukan artinya kita sedang berbohong. Tapi mungkin saja kita justru meyakini sesuatu yang salah. Menariknya, ketika kita salah mengingat sesuatu, kita bisa saja tidak sendirian. Tapi banyak orang juga punya ingatan sama yang salah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Coba bayangkan permainan Monopoly. Kamu pasti ingat figur kartun yang dikenal sebagai Monopoly Man. Seorang pria tua yang wajahnya ada di permainan Monopoly. Coba ingat, apakah pria itu menggunakan kacamata untuk satu mata saja? Banyak orang menjawab iya, padahal sebenarnya tidak. Menariknya, kamu tidak sendirian. Banyak orang juga punya memori yang salah soal figur kartun ini. Fenomena ini yang disebut sebagai Mandela Ivek. Sejarahnya, terminologi Mandela Ivek pertama kali dicetuskan pada tahun 2009 oleh Fiona Broom. Saat itu, dia membuat sebuah website tentang pengamatannya soal fenomena ini. Saat itu, Fiona sedang berada di sebuah pertemuan dan berbicara dengan banyak orang soal bagaimana ingatannya tentang tragedi mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang meninggal di penjara di tahun 1980-an. Padahal ingatannya itu salah. Menariknya, bukan hanya dia. Ketika Fiona berbicara dengan banyak orang, mereka juga mengingat hal yang sama. Jadi, apa itu Mandela Ivek? Efek ini mengacu pada tipe memori salah yang muncul ketika banyak orang mengingat satu hal di masa lalu yang sama secara salah. Fenomena ini mengacu pada memori yang salah terhadap Nelson Mandela, aktivis kemanusiaan dari Afrika Selatan yang lalu menjadi presiden. Banyak orang mengingat Nelson meninggal di penjara pada tahun 1980-an. Padahal kenyataannya tidak begitu. Nelson meninggal dunia pada tahun 2013. Namun anehnya, banyak pemberitaan dunia internasional juga menulis Nelson meninggal pada tahun 1980-an. Di tahun itu, Nelson masih menjalani masa tahanannya di penjara, barulah dia menjadi presiden pada tahun 1994 hingga 1995. Kenapa hal ini terjadi? Perlu kita sadari, memori itu sangat mudah dibentuk. Informasi dari orang lain bisa dengan mudah mengubah ingatan seorang, membuat kita salah mengingat sebuah kejadian atau mengingat kejadian yang tidak pernah terjadi. Fenomena Mandela Ivek tidak hanya terjadi di Mandela, tapi terjadi di banyak aspek yang lain. Jika kamu menonton film Star Wars Episode V The Empire Strikes Back, kamu mungkin ingat saat Darth Vader mengucapkan kalimat yang terkenal, Luke, I am your father. Padahal kalimat yang sebenarnya adalah No, I am your father. Menariknya, banyak orang mengingat kalimat yang pertama. Contoh lainnya itu di film Snow White dan The Seven Dwarves. Kamu mungkin ingat kalimat mirror-mirror on the wall, who's the fairest of them all. Ya, ternyata itu salah. Yang benar adalah magic mirror on the wall. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Pertama, memori yang salah. Hal ini mengacu pada ingatan tentang sebuah kejadian yang tidak benar atau terdistorsi. Namun memori ini tidak selalu 100% salah. Bisa saja sebagian benar, namun beberapa bagiannya yang salah. Misalnya begini, banyak warga Amerika Serikat belajar di sekolah kalau Alexander Hamilton adalah bapak pendiri Amerika Serikat, tapi dia tidak pernah menjadi presiden. Namun ketika ditanya siapa saja presiden Amerika Serikat, banyak orang menyebut nama Alexander. Kenapa? Sederhananya gini, Memori seorang terkait Alexander Hamilton terletak pada area otak yang sama dengan memori presiden Amerika Serikat disimpan. Jadi ketika sebuah memori berusaha diingat, kita malah mengingat sebuah memori yang salah namun berkaitan. Itulah yang membuat banyak orang mengingat Alexander Hamilton sebagai salah satu presiden Amerika Serikat. Di sisi lain, memori kita bisa saja dipengaruhi oleh orang lain. Dalam sebuah studi, para responden diminta membaca kata yang berhubungan. Blouse, collar, shorts, button, dan sebagainya. Ketika selesai, peneliti lalu bertanya kepada para responden apakah mereka mengingat kata sleeves. Uniknya, banyak responden merasa mengenal kata tersebut dan mengatakan kalau mereka mengingat kalau kata itu ada di daftar bacaan mereka sebelumnya. Padahal kenyataannya tidak. Responden mengingat kata sleeves karena kata itu memiliki hubungan yang kuat dengan daftar kata sebelumnya. Kedua, konfabulasi. Konfabulasi adalah memori salah yang secara spontan dibuat oleh seorang untuk mengkompensasi gap dalam sebuah ingatan. Sebagai contoh, bagi seorang yang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Nelson Mandela, mungkin menyimpulkan kalau Nelson sudah lama meninggal, dan menganggap kalau kematian Nelson di penjara adalah sebuah fakta. Orang itu tidak berbohong, dia hanya meyakini memori yang salah. Namun perlu dipahami, konfabulasi adalah gejala umum kondisi neurologis yang berkaitan dengan ingatan, seperti Alzheimer dan bentuk lain dari demensia. Di arah sekarang, internet memegang peranan besar dalam pengaruhi memori masyarakat secara luas. Tidak heran, internet punya kekuatan untuk menjemarkan informasi secara cepat. Kita melihat berita hoax menyebar luas dan diakini kebenarannya. Barulah di kemudian hari, kita baru sadar kalau berita itu adalah hoax. Sebuah studi dari 100 ribu berita di Twitter selama periode 10 tahun menunjukkan kalau hoax dan rumor lebih kuat daripada kebenaran setiap kali sebanyak 70%. Ini bukan berasal dari manipulasi atau bot, tapi orang sungguhan yang bertanggung jawab menyebarkan informasi yang salah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada menyebarkan kebenaran. Ketika seorang menceritakan pengalamannya atau memori yang berkaitan dengan sebuah kejadian, memori yang salah itu bisa mempengaruhi memori orang lain yang pada akhirnya membentuk memori orang lain mengingat sama seperti yang orang itu sampaikan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kenali fenomena Mandela Effect. Fenomena ini mengacu pada memori yang salah terhadap Nelson Mandela, aktivis kemanusiaan dari Afrika Selatan yang lalu menjadi presiden. Banyak orang mengingat Nelson meninggal di penjara pada tahun 1980-an, padahal kenyataannya tidak begitu. Nelson meninggal dunia pada tahun 2013. Kedua, memori itu mudah dibentuk. Informasi dari orang lain bisa dengan mudah mengubah ingatan seorang, membuat kita salah mengingat sebuah kejadian atau mengingat kejadian yang tidak pernah terjadi. Ketiga, alasan mengingat yang salah. Ketika kita mencoba mengingat sesuatu, mungkin saja yang kita ingat itu memori yang berkaitan tapi salah. Jika kamu menonton film Star Wars Episode V The Empire Strikes Back, kamu mungkin ingat saat Darth Vader mengucapkan kalimat yang terkenal, Luke, I am your father. Padahal kalimat yang sebenarnya adalah No, I am your father. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.